bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sesi 10.3 merupakan bab dari 10 tentang e-commerce dengan pembahasan platform digital mobile dan e-commerce mobile disini kita akan membahas tentang platform digital mobile dan e-commerce mobile pembahasan pertama adalah aplikasi dan pelayanan berbasis lokasi layanan berbasis lokasi atau location based service meliputi layanan geososial geoperiklanan dan geoinformasi 74% dari pengguna smartphone menggunakan layanan berbasis lokasi hal yang menghubungkan aktivitas-aktivitas secara bersamaan dan menjadi fondasi bagi perdagangan mobile adalah global positioning system atau GPS yang memungkinkan layanan pemetaan tersedia di smartphone sebuah layanan geososial atau geososial service dapat memberi tahu di mana teman kita melakukan rapat layanan geoperiklanan atau geo advertising service dapat memberi tahu kita di mana restoran Italia terdekat dan layanan geoinformasi atau geoinformation service dapat memberi tahu kita harga dari rumah yang kita cari atau pertunjukan spesial yang dapat dilaksanakan atau pertunjukan spesial pada sebuah museum atau sebuah ruang pertunjukan. kita ambil contoh wiki2.me adalah contoh dan layanan geoinformasi wiki2.me menyediakan penjelajah atau browser khusus untuk smartphone yang dilengkapi dengan GPS dan kompas di dalamnya yang mampu mengidentifikasi lokasi secara tepat dan dimanapun bisa ditempatkan dengan menggunakan informasi dari 8.000 ketertarikan yang tersedia pada wiki wikipedia berikutnya kita akan membahas tentang layanan lain dari e-commerce mobile bank dan perusahaan kartu kredit mengeluarkan layanan yang memungkinkan pelanggan untuk mengelola akun mereka dari perangkat mobilnya pelanggan BCA, bank mandiri, bank BNI, bank swasta lainnya dapat menggunakan ponsel mereka untuk memeriksa saldo, mengirim uang, menerima uang, membayar tagihan nah disini kita lihat bahwa pasar iklan mobile saat ini masih kecil yakni sekitar 2,6 miliar USD nah pasar ini tetap akan bertumbuh mencapai 44% pada tiap tahunnya penyedia mobil terbesar yang menampilkan iklan adalah platform.eidis milik Apple dan platform AdMob milik Google keduanya memiliki bangsa pasar 20% diikuti dengan milenial media dan Facebook menjadi posisi keempat terjauh namun bergerak sangat besar mengejar ketiganya LKT Lusen menawarkan sebuah layanan baru yang dikelola oleh Please Cash yang mengidentifikasi pengguna ponsel dengan jarak yang ditapkan dari gerai periklanan terdekat dan memberitahukan mereka seputar alamat dan nomor telepon gerai mungkin juga termasuk menubuhkan mereka pada sebuah kupon atau promosi lainnya oke berikutnya kita akan bahas tentang permainan dan hiburan yang ada pada e-commerce smartphone dan tablet telah berkembang menjadi platform hiburan yang mudah dibawa kemana-mana smartphone seperti iPhone dan perangkat berbasis Android menawarkan permainan digital, film, pertunjukan TV, musik, dan ada-ada ring yang dapat diunduh melalui streaming pengguna layanan pita lebar atau bandwidth dari vendor dan kabar terkemuka seperti untuk dapat melakukan streaming klip video klip-klip terbaru dan laporan cuaca sesuai permintaan seperti mobil TV mobil TV ataupun TV streaming atau video streaming itu kita sudah ditawarkan oleh telekomsel, indosa, dan aplikasi-aplikasi lainnya oke baik demikian untuk platform digital dan e-commerce kurang lebih saya minta maaf akhir-akhir kalah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh